Intro Halo skaters, kembali lagi bersama saya Revli Junet di channel Jogja Inline Skate Shop Jadi sekarang kita mau buat video tentang latihan-latihan basic yang ada di Inline Skate Mulai dari berdiri, maju, tundur, sampai belom Yuk kita pantengin apa aja yang bakal kita latihan, oke? Sekarang basic-basic pasti pertanyaan kan kalau kita udah maju ngeremnya gimana gitu kan? Bingung pasti bingung Jadi dari rem itu ada yang namanya t-brake, ada yang namanya slide Kalau itu kategori di saat kita udah bener-bener bisa ngatur bagian sepatunya Ini ada ekserses yang untuk latihan awal, contohnya kayak gini Jadi kan saya udah kasih tau gerakan yang lemon itu atau misalnya seperti kayak gini Nah, kayak gini, gerakan lemon Nah, kita letakkan di sini, tahan Ini pasti berhenti Jadi posisinya atau boleh posisi kayak gini Atau boleh posisi kayak gini Jadi di saat mau masuk lagi ke lemon Kita tahan di bagian depan Jangan sampai masuk lagi ke dalam Kalau masuk lagi ke dalam itu pasti jadinya maju terus Contohnya lagi kayak gini ya Di speed yang lebih cepat Nah, itu pasti ngerem Jadi di saat udah ngebuka di posisi seperti ini Kita tahan Bagian paha harus kuat Tahan, tahan, tahan Gini Udah maju, buka Tahan, 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 tahan Tahan, tahan Dia pasti ngerem Oke, gitu Posisi T-brake Kayak gini Nah, ini posisi T-brake Boleh di belakang sini Atau posisinya kayak L di sini Mau kiri, mau kanan boleh Misalkan ini kanan Atau kiri seperti ini Kalau saya biasanya pakai T-brake itu kiri Kalau kanan gimana Kondisional lah gitu Contohnya kayak gini Nah Itu yang namanya T-brake Gimana sih kak cara latihannya gitu kan Pertanyaannya Perlatihan yang harus diperhatikan tuh Dari Tekanan atau Tumpuan Misalkan kita Ngerem makanya kaki kiri Tumpuan yang ngeremnya Kiri Tumpuannya itu 80% per 20% Jadi maksudnya 80% tuh Misalkan kaki yang ini Untuk panjunya Di kaki kanan Kita tekan Semua beban badan tuh Di kaki kanan 80% Jadi di kaki yang kiri Kita nggak nekan Cuman ngangkat dikit Supaya bandnya ngegesek Untuk ngerem Kayak gitu Jadi di saat Ngerem Semua beban ada di kaki kanan Nah Jadi sebet Sekarang ngegesek Nah Karena kalau misalkan posisinya Bagian kanan nekan Terus bagian kiri nekan Pasti jadinya muter Contohnya kayak gitu Nah Jadinya muter Itu karena Ditekan Kalau misalkan kita ngegesek Jadi posisinya dia Ngegesek Kalau misalkan Refillnya Kak Kita tuh udah ngegesek Bagian ini Tapi kok masih muter Ada bantuan dari Keseimbangan tangan Misalkan Contoh Kita ngegesek Pada kaki break Maksudnya 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 Tangan ke samping sini Berlawanan arah Atau Posisinya Maksudnya Maksudnya Balik ke sini Contoh Nah Itu Telang Tangan main, nah sekali lagi ya, jadi pelan-pelan, lanjut, di track, tangan, terus, nah jadi di posisi ini itu boleh tegak atau boleh nekuk, kalau nekuk ini di saat speed yang cepat, kalau speed cepat kita tegak gini, dengan misalkan posisinya roda badana pasti kaki akan berdiri, atau lagi belakang masuk ke sini, jadi benar-benar harus kestabilin, kayak gitu, ini di brake, gini, atau gini, itu yang penting, oke? Satu lagi, yang terakhir, kalau misalkan udah semuanya udah oke, udah semua udah kekuasai, mulai dari maju, mulai dari nge-rem, yang tadi basic swizzle, kekal lemon, atau yang tadi tepuk lutut yang seperti ini, ototnya udah kuat, terus misalkan T-brake yang kayak gini, ada satu lagi, di saat kita benar-benar ajar urgent, untuk nge-rem ada yang namanya, power slide, contohnya kayak gini, itu yang dinamakan power slide, jadi benar-benar untuk nge-stop laju kita, di saat kita benar-benar butuh urgent, jadi posisinya sama kayak kita kalau mundur, nah, jadi step ini di belakang, kita liat ke sini, kita gini, tangkap ke sini, ini step untuk next level, nanti kita ada video selanjutnya, di saat basic, intermediate, sampai hard, atau ekstrim, oke? Terima kasih. Ya, jadi sekian tutorial basic, gear line sketch dari saya, mungkin nextnya kita bakal ada tutorial-tutorial selanjutnya, mulai dari trik-trik, atau apapun lah, nanti tinggal di request di kolom komentar, oke? Jangan lupa comment, like, and subscribe, oh iya, jangan lupa loncengnya diaktifin, oke? Supaya gak ketinggalan update-update video kita selanjutnya, oke? Salud! Selamat malam! Selamat malam! Terima kasih.